oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke so uh for our meeting today i will discuss you about the tenses so i i think that you all you know about the tenses right yeah uh so in your module you can see that for the tenses part it divides to three module or the present present tense and then the past tense and future nah teman-teman ini saya buatkan ada ini lebih mudah dipahami ya saya rasa karena di modul itu kalau teman-teman lihat mulai dari ada present tense gitu ya past tense lalu di unit terakhir eh di modul terakhir itu adalah future tense nah di dalam tabel ini teman-teman bisa langsung lihat perbedaannya bahwa ada tiga jadi sebenarnya untuk tenses itu dibagi menjadi dua kategori utama jadi the main kategorisnya itu terdiri dari simple tenses sama perfect tenses nah yang si simple tenses ini dibagi tiga ada present past sama future begitu juga dengan perfect tenses juga ada tiga present perfect past perfect sama future perfect nah masing-masing dari ke enam tenses ini ya the six english verb tenses ini itu punya masing-masing bentuk continuous nah teman-teman menghafal yang enam ini tapi bisa dapat dua belas jadi yang continuous ini polanya hampir mirip gitu jadi lebih mudah menghafalnya contohnya disini untuk present tense itu kita lihat disini formatnya teman-teman bisa lihat subjek sama verb ya kan subjek verb verbnya verb satu kalau past tense pasti ingat ya subjek sama verb dua ya kan subjek plus verb dua you walk you run yaitu bentuk verb dua dari run ya kan lalu future itu pakai will karena masa depan kan you will walk i will run nah ketiga ini punya bentuk simple continuousnya misalnya misalnya kalau you walk tinggal ditambahkan you are walking kamu sedang berjalan ya atau i run i am running teman-teman tahu ini pastinya lalu past tense begitu juga past tense bentuk simple continuousnya juga sama seperti present tense tapi perbedaannya verb verb verbnya itu are am dan sebagainya itu dibuat jadi bentuk lampau misalnya was dan atau were jadi yang are tadinya you are walking jadi you were walking ya kan yang i am running jadi i was running seperti itu lalu untuk future future disini tadi kalau yang bentuk simple nya you will walk kalau menjadi simple continuous maka ditambah dengan be you will be walking i will be walking i will be running gitu ya ditambah be bukan bin ya teman-teman nah berikutnya yang perfect tense tadi kan ada tiga present perfect past perfect future perfect nah present perfect disini yang namanya kalau tenses ada perfect perfect nya itu biasanya ada kata have gitu ya biasanya seperti itu kecuali pas perfect have nya menjadi head bentuk lampau misalnya present perfect itu you have walk i have run itu bentuk present perfect kalau perfect continuous kalau perfect continuous ya itu perbeda ditambah jadi kata bin disana ada verb binnya jadi you have been walking i have been running kalau pas perfect tadi have nya jadi head kan bentuknya lampau jadi you had walk i had run kalau perfect continuous jadi kalau perfect continuous jadi tambah bin aja you had been walking i had been running future perfect juga seperti itu modelnya ada have nya ya atau has tapi karena disini ada kata will future perfect jadi semuanya dia pakai have you will have walk i will have run you have been yang continuous nya you will have been walking and i will have been running jadi teman-teman bisa lihat disini polanya teman-teman cukup apalkan 6 tenses ini tapi bentuk continuous nya tinggal disesuaikan gitu ada verb ing nya gitu nanti yang si sebelum verb ing itu tinggal menyesuaikan apa nih yang pas ya kan yang sesuai kalau present perfect pakai have makanya jadi have been seperti itu nah kalau ngelihat seperti ini pasti kayaknya nggak susah gitu ya tapi kapan kita menggunakannya apalagi nanti ada kondisi-kondisi soal gitu kan mungkin dalam bentuk paragraf dan dia mengkondisikan waktunya nah disini kita bingung jadinya oh ini kapan dipakai kapan kita menggunakan present tense kapan kita menggunakan future tense kapan apalagi yang perfect perfect ini present perfect past perfect future perfect ini kapan menggunakannya nah itu yang akan kita bahas satu persatu nah yang pertama adalah simple present tense simple present tense ini yang pertama ya tadi teman-teman masih ingat ini adalah latensis yang pertama present tense seperti yang di modul juga di situs juga sudah dijelaskan kapan kita menggunakan simple present tense jadi teman-teman bisa lihat di modul dikatakan disana kita menggunakan simple present tense yaitu pada saat kita menyatakan atau mengekspresikan habit habit itu apa? habit apa mbak? kebiasaan 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 yang namanya kebiasaan berarti repeated action jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan disering diulang-ulang atau dilakukan sehingga bentuk paling mudah terlihat di simple present tense yaitu ada frekuensi waktu seperti often, seldom, sometimes, never dan juga on the occasion banyak ya kalau di modul itu teman-teman bisa lihat banyak contoh untuk yang simple present tense tidak hanya often, seldom, sometimes, and never nah contohnya apa? misalnya she goes to work everyday they always eat lunch together nah ini ada kata everyday ya kan? ada kata always ini menggunakan simple present tense disini teman-teman bisa lihat polanya she goes to work everyday jadi subject ditambah verb atau verb s untuk orang ketiga maka verbnya menjadi verb s jadi go jadi ghost seperti itu lalu they always eat lunch together nah ini juga it ya it nya bentuk pertama verb 1 jadi polanya adalah subject plus verb 1 ya verb 1 nya itu bisa dalam bentuk es untuk yang es atau es untuk yang orang ketiga nah disini apa nih yang saya munculkan disini ini adalah garis apa namanya garis vertikal ini adalah now ya mbak ya waktu yang sekarang ini menggambarkan durasi waktu dimana untuk yang di sebelah kiri dari garis vertikal ini adalah masa lampau ya kan nah untuk yang di depan ini adalah masa future ya kan nah kenapa disilang semua ini menggambarkan bahwa simple present tense itu biasanya untuk sesuatu yang tadi kita bilang adalah habit atau repeated action jadi tidak melihat kapan waktunya hampir semua waktu kita lakukan dia bukan di masa lampau ataupun di masa depan tapi sesuatu kebiasaan jadi makanya disini yang disilang adalah hampir semua waktu gitu selain itu yang namanya simple present tense this tense also expresses general truth or facts that are timeless jadi dia menjelaskan tentang suatu kebenaran kenyataan suatu apa kenyataan ya yang memang dia tidak apa namanya tidak memperhatikan masalah waktu gitu jadi biasanya kita tidak akan bilang always atau apa tapi ini adalah suatu kenyataan misalnya seperti ya matahari terbit di timur tenggelam di barat atau misalnya disini snow falls in the december ya kan in Minnesota water boils at 100 degree celsius ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama dan itu fakta nah sehingga apabila kita membicarakan masalah fakta itu menggunakan simple present tense nah disini teman-teman bisa lihat bentuknya juga masih sama subjek verb 1 oke lalu kapan kita menggunakan present continuous tadi masih ingat ya mbak ya present continuous apa tadi polanya tambahing verb 1 apa namanya ditambahing ya to be verb ing nah disini eh this tense is used to describe an action that is occurring right now jadi yang terjadi yang bener-bener terjadi atau sedang dilakukan saat ini sehingga teman-teman bisa lihat di pada tense ini ciri khasnya eh selain bisa aja ada keterangan waktu bisa juga tidak kalau ada keterangan waktu dia akan menggunakan seperti today now at this moment ya kan this year dan sebagainya jadi intinya yang memang sedang dikerjakan saat ini nah the action has begun and is still in progress jadi baru saja mulai dan juga memang sedang berproses it can be occurring now but it's temporary jadi biasanya sedang terjadi tapi tidak ya tidak permanen lah gitu ya sedang dilakukan nah disini tadi eh formulanya is or are ditambah dengan verb in nah she is typing a paper for her class contohnya ya kan ada beef of ink he can't talk he is fixing the sink right now jadi dia tidak bisa berbicara dia sedang eh memperbaiki apa namanya saluran air ya gitu sekarang right now oke nih ada beberapa kata-kata yang tidak lazim dipakai dalam present continuous kalau di modul itu dicontohkan eh i'm loving you i love you yang mana yang benar mbak i'm loving you i'm loving you atau i love you nah beberapa kata ya disini sebenarnya ada banyak tapi disini yang biasa kita pahami atau kita gunakan untuk beberapa kata ini itu tidak lazim digunakan dalam bentuk present continuous jadi hanya bentuk simple present misalnya love ya kan saya mencintaimu bukan saya sedang mencintaimu seperti itu like ya disini banyak mbak bisa lihat disini ada want jadi tidak ada keluar wanting gitu kan needing kan gak ada remembering believing gak ada seperti itu ya like love forget seem belong see prefer dan seterusnya begitu juga dengan hate realize mean hear suppose dan sebagainya gitu i'm still loving you gitu oh hahaha mungkin ini ya apa ya tergantung konteksnya juga kali ya mbak ya tapi untuk kata-kata ini biasanya tidak biasa dipakai dalam kalimat present continuous gitu jadi iya jadi untuk yang kata-kata tadi lebih iya dia lebih pasnya memang ee untuk kata-kata yang itu tidak dalam bentuk voping gitu jadi langsung ke bentuk present simple apa simple present ya nah simple past ini yang kedua ya tadi ada 6 ya pecahannya jadi 12 tapi simple past ini yang model kedua tense kedua jadi we use the simple past to indicate exactly when an action or even took place in the past jelas ya tadi yang tengah-tengah itu adalah now sekarang past itu berarti kejadian masa lampau atau yang sebelumnya terjadi i've ya sudah terjadi maksud saya oke i visited my sister yesterday we went out to dinner last night jadi formulanya apa nih mbak rumusnya ya ya subject verb 2 atau ya nah disini bentuk verbnya tidak semuanya bisa kita dalam bentuk ED kayak i visited ya karena ada ingat ada irregular verb ya ada regular ada irregular nah yang irregular ini yang harus mbak-mbak dan mas mbak dan mas masnya mas satu ya hafalkan ya ini kalau di disini ada nggak sih di modul kalau kamus itu kan ada ininya ya ada lampirannya atau bisa teman-teman download di internet di learning ada ya di learning ada tapi sebagian sebagian di internet mbak itu lebih lengkap bisa dibaca ya bentuk irregular itu banyak sekali misalnya disini go verb 2-nya adalah when ya kan jadi we went out we go out aslinya kan bentuk simple pass-nya jadi we went out to dinner last night nah bentuk simple pass yang paling menandakannya adalah frekuensi waktunya misalnya keterangan waktunya yesterday last night a few years ago ya kan seperti itu selain itu simple pass simple pass 10 bisa digunakan untuk menggambarkan aksi atau kegiatan atau event yang sudah selesai kita kerjakan ya di masa lalu atau bisa juga dulu pernah dilakukan tapi sekarang tidak lagi seperti itu nah misalnya I attended MGC ini ada suatu event misalnya MGC in 1998 kalau ini kan sesuatu kegiatan yang pernah kita lakukan ya kan atau misalnya I saw a movie every weekend when I was a teenager kalau sekarang kan gak lagi kan mungkin juga habitnya tidak seperti itu lagi tidak menonton movie setiap minggu nah jadi dia bisa menggambarkan juga kegiatan yang no longer true in the present jadi tidak lagi dilakukan gitu nah bentuk past continuous kapan kita menggunakan past continuous nah ini yang paling sering bikin bingung kalau kita ujian atau latihan adalah dimana menggunakan past continuous is often used with the simple past to show that one action was in progress when another action occurred jadi biasanya past continuous ini sering disandingkan dengan simple past jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini suatu kegiatan terjadi dimana ada interupsi kegiatan lain jadi ada suatu kejadian terjadi disaat kejadian lain juga terjadi nah disaat itulah kita kita menggunakan past continuous disini contohnya i was taking a bath ini adalah past continuous ya kan when the doorbell rang ini simple past jadi disambungkan dengan kata when they were eating dinner when the neighbor stopped by for a visit jadi disini past continuous disini past continuous tense lalu dihubungkan dengan kata when disaat kegiatan kejadian lain juga terjadi dia menggunakan simple past jadi saya sedang mandi ketika ada yang ketika bunyi apa namanya bel pintu ya bel pintu itu berbunyi jadi ada dua kegiatan aslinya yang pertama sedang mandi yang satu lagi bel pintu berbunyi nah nah bisa when bisa while mbak bisa menggunakan when bisa menggunakan while tapi ada perbedaannya perbedaannya apa disini i was taking a bath when the doorbell rang kalau mau dirubah jadi bentuk while maka si whilenya ini setelah kata while itu harus ketemu apa past continuous dulu kalau setelah kata when tadi ya kalau di kata when setelah kata when itu yang ketemu adalah simple past dulu tapi kalau kita menggunakan while maka setelah kata while itu adalah past continuousnya dulu gitu jadi while i was taking a bath the doorbell rang gitu dihubungkan dengan kata koma kalau menggunakan whilenya dulu kalau whilenya mau di tengah maka the doorbell rang while i was taking a bath kayak gitu jadi bisa menggunakan when bisa menggunakan while lalu mungkin teman-teman bertanya juga lalu yang mana yang kita pakai past continuous kegiatan yang mana kan ada dua kegiatan kan atau dua kejadian kan yang mana ada yang tahu iya maksudnya kejadiannya seperti apa mbak yang menggunakan past continuous kejadiannya seperti apa yang menggunakan simple past dalam ini tadi kalimat yang dihubungkan oleh when sedang berlangsung di masa lampau iya dua-duanya masa lampau semua mbak kalau yang past itu sudah selesai tapi kalau yang continu yang sudah berlangsung tapi masih berlangsung sampai sekarang yang simple past yang simple past itu yang rang itu past continuous yang was taking ya jadi gini mbak pertanyaan saya dua-duanya ini dua kejadian ini sebenarnya sudah terjadi mbak sudah terjadi di masa lampau jadi past continuous masih terjadi enggak maksudnya gini semuanya sudah selesai mbak seperti yang gambar kita tadi ya ini mbak jangan lupa tapi kita menggunakan post continuous itu untuk menjelaskan suatu kejadian yang lebih lama atau yang membutuhkan waktu disini konsepnya bagaimana kita menentukan kalimat mana yang past continuous dan mana yang memakai simple past untuk kejadian yang berlangsung lama atau membutuhkan waktu menggunakan past continuous kejadian yang menginterupsi atau hanya singkat saja waktunya menggunakan simple past jadi misalnya i was taking a bath when the doorbell rang yang lebih memakan waktu tentu yang mandinya kan memang kejadian utamanya mandinya itu kan nah when the doorbell rang ini adalah interupsi kejadian yang interupsi jadi misalnya saya menceritakan ke mbak mbak oh saya saya tuh kemarin tuh sedang mandi ketika ada yang ada apa ada bunyi bel pintu gitu loh pintu bel sedang berbunyi pintu bel berbunyi gitu ya yang sedangnya kan saya sedang mandi saya menceritakan seperti itu semuanya kegiatan ini dua kejadian ini itu sudah terjadi gitu beda dengan saya mengatakan i'm taking a bath now itu jelas sedang mandi gitu tapi kalau i was taking a bath when the doorbell rang ini dia menceritakan gitu i was i was i was reading oh ini mbak ini yang mau saya jelaskan berikutnya past continuous selain menggunakan while dan when ya dia bisa tadi kata mbak tadi i was reading gitu ya bisa tapi biasanya harus ada tambahannya mbak jadi the past continuous is used to talk about an activity that was in progress at a specific point of time in the past jadi teman-teman tahu persis kapan kegiatan itu atau kejadian itu terjadi nah tujuannya adalah jadi the emphasize is on the duration of the activity in the past misalnya seperti ini i was studying for an exam while my mother was cooking dinner disini beda ya mbak ya dengan yang while yang tadi ya disini tidak ada kejadian yang menginterupsi tapi dia ingin memperlihatkan ada durasi disini saya sedang belajar iya kan ketika atau selama ibu saya itu menyiapkan masakan jadi oh iya kita tahu disini ada durasinya tapi yang paling jelas disini mbak yang kata mbak tadi we were walking in the park around 7pm last night nah kalau kita bisa menjelaskan berapa jamnya kapannya secara detail dan ada penjelasan last night ya kan itu bisa menggunakan past continuous kayak gitu tapi kalau cuma we were walking titik we were walking in the park titik itu sebenarnya kurang pas iya kalau kayak gitu lebih pasnya menggunakan simple pas aja mbak ya kan we were walking in the park last night gitu kan tapi kalau sudah jelas 7pm ya itu biasanya kita bisa menggunakan past continuous saya sedang berjalan pada jam itu gitu ya nah untuk present perfect nah ini ya sering bingung kadang ya kenapa sih ada kok pakai present perfect itu bedanya apa dengan yang lain dengan present tense ya simple present dan sebagainya ciri khas dari kalau ada tenses yang pakai perfect biasanya dia menjelaskan ada durasinya gitu lho mbak ada ya ada durasi waktunya gitu itu ciri khas dari perfect ya perfect tense ada durasi waktu jadi the present perfect is used to talk about an event that began in the past and continuous up to the present jadi keterangan waktunya bisa for atau since jadi misalnya disini formulanya adalah have atau has tergantung subjeknya ya kalau subjeknya orang ketiga maka jadi has have atau has plus verb 3 ya bukan verb 2 ya mbak ya verb 3 kalau udah ketemu perfect perfect ini verb 3 mainnya jadi he has lived in modesto for 2 years dia telah tinggal di modesto selama 2 tahun tapi dia masih tinggal mbak sampai sekarang misalnya mbak juga bisa menjelaskan misalkan mbak widah udah berapa lama di taiwan 7 years 7 years jadi mbak widah yanti has lived in taiwan for 7 years tapi sekarang masih kan mbak masih nah seperti itu jadi ada durasi waktunya kita ngomongin 7 years tapi masih kegiatan itu masih di jalani atau kejadian itu masih berlangsung kayak gitu jadi he began living in modesto 2 years ago but he still lives there nah pada saat itu kita menggunakan present perfect dikatakan present perfect karena present disini dia menggunakan has nya ini dalam bentuk apa bentuk present ya have atau has bukan dalam bentuk hat nah the present perfect itu juga biasanya digunakan untuk membicarakan suatu event atau suatu kegiatan that was completed in the past but the specific time of the event is not important jadi bisa menjelaskan event yang sudah terjadi di masa lampau tapi gak penting-penting kali lah untuk specific timenya kalau kalau untuk past 10 kan biasanya jelas ya yesterday atau kapan gitu tapi kalau untuk yang ini khusus misalnya kita lagi ngomongin apa lagi apa ada misalnya Mbak Endang lagi nonton lagi nonton apa sekarang film yang baru Mbak Rudy Habibi ya misalnya apa Mbak misalnya Rudy Habibi Mbak lagi nonton lalu Mbak Widayanti Mbak Widayanti ini kan ada di sebelah Mbak nah nah tapi mungkin lagi pada belum nonton semua kan Mbak misalnya iya malah belum nonton kan ya misalnya tadi contohnya Mbak Widayanti lagi nonton bukan streaming apa namanya downloadan film dari internet Rudy Habibi misalnya nah sementara Mbak Endang sudah nonton di cinema ya kan sebelumnya jadi Mbak Endang bilang oh oh that film oh that movie i have seen that movie before kayak gitu i have seen that movie in cinema before misalnya gitu kan nah gak penting-penting amat kapannya gitu kecuali ditanya kan tapi kita menyatakan saya sudah loh saya sudah ini loh saya sudah nonton itu loh gitu jadi misalnya lagi ngomongin kamu udah kemana aja selain negara Taiwan misalnya oh he has already visited Vietnam gitu jadi tidak dalam percakapan kita tidak terlalu penting untuk menyebutkan specific time gitu atau sedang tidak membicarakan masalah waktunya kapan jadi specific date and time-nya are not mentioned gitu i have seen i have visited gitu jadi biasanya dalam bentuk percakapan-percakapan singkat itu kata yang bisa interupsi di antara has dan visited itu selain already apalagi ya ada-ada tidak misalnya present already already just seperti itu oke only bisa gak only contohnya apa mbak gak masuk mbak dia kan menyatakan sudah sebenarnya already ini kata sudah gitu kan oh i i have already finished that atau kayak gitu kan misalnya kalau only gak masuk dia mbak oke nah disini contohnya supaya lebih jelas simple past or present perfect nah disini udah ada udah ada cluenya kira-kira lebih cocok diisi dengan simple past or present perfect nah kalau simple past-nya apa kalau misalkan jawabannya lebih tepat present perfect present perfect-nya apa misalnya disini i bla 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 to mexico in 2002 disini ada cluenya go i went to mexico kenapa i have been i have been gone to mexico in 2002 present perfect nah ada dua jawaban disini yang mana yang lebih tepat nah disini tahun in 2002 nah ini ciri khas dari simple simple past ya mbak ya dia biasa menyebutkan tahun in 2002 in 1998 gitu nah kalau yang tadi mbak widayanti bisa diulang lagi mbak kalimatnya tadi mbak i have been gone to mexico in 2002 oke i have i have been gone i have gone mbak gak pake been kan untuk ini mbak untuk yang continuous tadi ya i have been going baru bener kalau misalkan ingat kalau perfect tadi biasanya ada durasinya ya mbak ya misalnya for iya gak atau kalau mau pake tahun dia since mbak bukan in since gitu jadi keliatan durasinya jadi kalau disini kan tidak ada tidak ada durasi waktu apa-apa yang ingin digambarkan kan hanya ingin menjelaskan misalnya misalnya i i went to mexico i went to taiwan in 2013 misalnya saya ke taiwan misalkan ada seseorang bilang seperti itu ya saya ke taiwan tahun 2013 misalnya gitu nah itu in 2013 itu kan ini ciri khas dari simple past jadi tidak ada durasi yang menggambarkan dia harus ke arah present perfect nanti ada contohnya untuk yang present perfect nah ini gimana i blablabla deep sea diving a few times ada a few times nya itu lho mbak clue nya disini a few times i went mbak eka bilang i went mbak eka bilang udah tuh ada lagi selain i went i have i have i have gone i have gone deep sea diving a few times oke jadi when atau have gone i have gone i have gone deep sea diving a few times kenapa kenapa mbak maksudnya mbak tadi masih ingat ya mbak ya ada apa di present mungkin kita buka lagi slide nya kalau bingung bingung saya bukanya tadi masih ingat ya ada i have i have seen that movie i have seen that movie jadi dia mengambarkan saya sudah lho gitu kan jadi ini dia ingin juga mengatakan seperti itu saya sudah i have gone deep sea diving a few times saya sudah beberapa kali lho gitu untuk melakukan deep sea diving ini apa mbak iya menyelam ke dasar laut ya kayak gitu jadi saya sudah beberapa kali gitu a few times jadi itu perbedaannya mbak jadi sama-sama go sebenarnya tapi ternyata peruntukannya berbeda untuk yang jelas disini ada kata in tahun dia menggunakan hanya simple pass tapi kalau ingin menunjukkan saya sudah melakukan saya sudah nonton atau saya sudah nonton beberapa kali a few times nah itu menggunakan present perfect paham gak bedanya mbak? paham ok ya nomor 3 the drummer in the band bla 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 percussion since he was 5 apa mbak? apa mbak? the drummer ok has studied kenapa mbak Widayanti? since he was 5 ok ingat ya has studied kenapa? karena karena ada since for itu adalah ciri khas dari present perfect ya teman-teman ya since since he was 5 atau since 2002 bukan in ya for 2 years for 5 months itu menggunakan present perfect jadi ada durasinya jadi dia bilang since he was 5 ya sekarang umurnya berapa? misalkan 17 berarti sudah berapa tahun itu? 12 tahun kan? jadi bisa dihitung durasinya mbak kalau misalkan saya bilang since 2013 sekarang 2016 berarti sudah 3 tahun kayak gitu nah yang ini gimana? it blablabla the jury 2 hours to reach their verdict yesterday took 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 2 hours to reach their verdict took took ok bener ya yesterday ini ya kemarin jadi yang namanya keterangan waktu itu tidak bisa kita abaikan karena beberapa tenses justru punya ciri khas di keterangan waktunya nomor 5 Washington DC blablabla the capital of our country for many years was 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 he 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 gimana mbak? bunyinya mbak he 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 di situ ada itu loh ada bi itunya cluenya bi Washington was Ada for many years Berarti Oke, pakai has Lalu Formulanya apa mbak? Iya Iya, has been ya Jadi, ingat Kalau ada for Ada since, berarti dia Perfect, ya kan Present perfect Has been Washington disini kan Dianggap Subject ketiga Dan Has ditambah Dengan verb 3 Bentuk dari Verb 3 dari B adalah been Oke Nah Tadi ada present perfect Nah, sekarang present perfect continuous Kapan kita menggunakan present perfect continuous? Distance is used to describe the duration of an action That began in the past and continues into the present Nah, teman-teman lihat dari gambar ini saja Sudah menunjukkan suatu durasi ya Sebenarnya ya Contohnya He has been studying grammar for an hour Dia Telah Dan masih ya kan Dia telah dan masih belajar grammar Untuk Selama Satu jam For an hour Pasti Present perfect Tadi Masuknya Ditambah Ink Iya Present perfect Tapi ditambah dengan ink Atau She has been cooking all day Dia Telah Dan masih ya Memasak Sepanjang hari Gitu Jadi Dia ingin menjelaskan ini Masih dikerjakan mbak Jadi misalnya mbak lagi masak Jadi yang namanya present perfect Tadi ya Present perfect continuous Dia lampau Tapi dia masih dikerjakan Sedang dikerjakan lebih tepatnya Jadi misalnya saya sedang masak dari pagi Iya kan Ketemu sama temen Lalu Dia bilang Saya She ya Menunjuk ke saya She has been cooking all day Tapi saya masih masak Sampai sore Gitu Itu kan sudah lampau sebenarnya kan Tapi sampai Disini gambarnya Gambarnya Now nya kan kesentuh disini ya Disilang ya Berarti Dia masih dikerjakan sekarang Sedang dikerjakan lebih tepatnya Sedang dikerjakan sekarang Gitu Paham mbak Sedikit Sedikit Beda sama yang present perfect biasa ya Kalau present perfect biasa misalnya Kayak tadi She has been A teacher misalnya She has been a teacher Itu Dia bukan sedang mengerjakan sesuatu kegiatan kan mbak Tapi kalau present perfect continuous Dia jelas sedang melakukan kegiatan Orangnya masih melakukan kegiatan tersebut Kalau disini dia masih memasak Atau dia sedang belajar grammar Misalnya kayak Yang kita sedang kerjakan sekarang Kita sedang belajar Tenses ya kan Berarti apa mbak Kalau sekarang sudah jam 11 Kita tadi mulai dari Jam Setengah 10 Ini bisa dibikin jadi present perfect continuous Iya Oh hash nya kan karena hi mbak Kalau dia We Kayak kita sekarang We have Iya Jadi misalkan sekarang Benar mbak Mbak Eka Jadi misalnya Kalau dia he She jelas pakai has It pakai has Tapi kalau I We You They pakai have Jadi misalnya We ya Kita ya We have been Studying Tenses For One half Hours Gimana mbak Ya They have They have Gitu Jadi Kegiatan yang Sudah kita Sedang kita kerjakan sekarang Tapi mulainya itu sudah dari Tadi Gitu Itu bisa menggunakan present perfect continuous Gitu Nah Kalau tadi Present perfect continuous Kan kitanya masih mengerjakan ya mbak ya Masih mengerjakan Nah Tapi untuk hal-hal yang nyaris Seperti ini Tapi masih menyentuh Area now ya Yang sekarang itu masih boleh menggunakan present perfect continuous Jadi Distance is also used to describe events that have been in progress recently and are rather temporary Jadi Misalnya disini diwakili oleh kalimat She has been living in Taiwan for the last two months But she plans to move soon Nah disini masih tepat kita menggunakan has been living Gitu Tapi ini Apa namanya Yang paling Mudah tadi Yang tadi ya mbak ya Yang tadi lebih mudah kita pahami Yang ini Masih oke Jadi kalau ketemu kalimat seperti ini Jadi Saya Tinggal Saya Sudah dan masih tinggal di Taiwan Ya Selama Dua bulan Tapi Eh dia ya Tapi dia Berencana untuk Pindah segera Jadi misalnya Ini lagi pindahan gitu loh mbak Lagi proses pindahan Mungkin Dalam seminggu kemudian Saya pindah gitu Nah itu Apa namanya Bisa menggunakan present perfect continuous Oke Untuk past perfect Nah Untuk past perfect disini teman-teman bisa lihat ada dua Ada dua kejadian ya Ada dua kejadian Tapi bedanya tadi sama Yang menggunakan when sama while Ya Sebelumnya itu Kegiatannya Apa tadi mbak Kalau Kalau yang Past continuous tadi Kegiatannya Bersamaan Bersamaan kan Kegiatannya bersamaan kan Jadi saya sedang mandi Ketika Gitu kan Ketika The doorbell rank Nah Yang ini Berbeda mbak Kalau yang ini Kegiatannya tidak Bersamaan Jadi Contohnya The titanic Had received many warnings Before it hit the iceberg Jadi Kejadian yang Lebih lampau Ya Kejadian yang lebih lampau Ini menggunakan Eee Menggunakan Past perfect Ya kan Lalu kejadian setelahnya Menggunakan Simple pass Verb 2 mbak Menggunakan Verb 2 Yang ini Verb I had already Ethan Ya Sama The titanic Had received Itu juga mbak Itu verb 3 Gitu Iya Iya Pokoknya Kalau sudah ngomongin Perfect Itu verb 3 ya mbak Semuanya verb 3 Nah Disini Kelihatan ya Teman-teman Eee Dia Ada dua Ada dua Kejadian Yang tidak bersamaan Ya Yang pertama adalah Pass perfect dulu Lalu kejadian setelahnya Adalah Masuknya ke simple pass Gitu Jadi Ini menceritakan tentang Kapal titanic ya Kapal titanic itu Ya Sebelumnya sudah menerima Beberapa Banyak warning ya Peringatan Sebelum dia menabrak Karang es ya kan Kayak gitu Atau disini yang kedua Atau disini yang kedua I had already eaten Saya sudah makan Gitu Saya sudah selesai makan Ketika Teman saya Mampir Gitu Jadi kegiatannya Tidak bersamaan Yang satu sudah selesai Lalu baru terjadi Kayak gitu Jadi ada bedanya ya Yang ini ya Ciri khasnya dia Ada Before Misalnya seperti itu Bisa juga pakai When Tapi tergantung Teman-teman bisa lihat Oh yang ini sudah selesai I had already eaten Berarti kan sudah selesai Baru Ada kegiatan yang berikutnya Atau kejadian yang berikutnya Gitu Lalu untuk Past perfect continuous Distance is used to emphasize The duration of an action That was completed Before another action Or even in the past Nah Ini sama kayak tadi mbak Kalau mbak lihat Silangnya di belakang ya Ada dua ya Bedanya apa? Ya Dia menjadi Verb ing Ya Verb Head Ada bin disana ya mbak ya Head Ditambah dengan Bin Ya Lalu ada Verb ing Nah disini Ciri khasnya Kenapa dia dikatakan Continuous Karena Apa Ada Sedang terjadi Ya Sedang Bukan sedang terjadi sekarang Sedang terjadi di masa lampau Sehingga dia Kelihatan disitu Ada durasi waktu Contohnya disini Kalimatnya She had been driving She had been driving Around the city For three hours Before she finally found the right office Verb 2 mbak Dia sama yang kayak tadi mbak Cuman bedanya Apa namanya Yang Tanda Ini Ini tuh Dilakukan Sedang dilakukan Antara Di waktu ini Sampai di waktu ini Gitu lho mbak Jadi disini kan artinya Dia Sedang berkendara Jadi muter-muter Gitu lho mbak Muter-muter Tiga jam Muter-muter Kota Sampai dia Menemukan Sampai akhirnya Menemukan Office yang benar Atau alamat Yang benar Gitu lho Jadi Orang yang nyari Alamat Muter-muter Tiga jam Sampai dia ketemu Alamat itu Berarti kan Disini kan sedang Ya kan Masih dilakukan Dalam durasi Waktu itu Beda sama yang tadi Beda sama yang Tadi Pass Perfect Biasa ya The pass perfect Jadi kegiatannya jelas Terpisah Tapi yang satu Terjadi Sebelum Kejadian yang lain Terjadi Kayak gitu Kalau yang Pass perfect Continuous Dia menggambarkan Ada kegiatan Yang sedang terjadi Di masa lampau Sampai akhirnya Sebelum terjadi Kegiatan yang lain Jadi dia She has been driving Around the city For three hours Before she finally Found the right office Kayak gitu Oke Bingung gak mbak Gak ya Tapi memang Kalau Ini memang harus Banyak latihan Sih ya Karena Begitu banyaknya Tensis Dan kita memang Kalau sudah ngomong Ya paling yang kita Apal Tensisnya Kalau gak Present tense Past tense Future Perfect Tens pun Bentuknya Simple Perfect Gitu kan Jarang gitu ya Oh ada di learning Apa itu mbak Kalimatnya mbak Karena memang kita Di Apa Bahkan tertulis ya Writing pun Kadang kita Jarang menggunakan Atau terampil Menggunakan Semua Bentuk Tensis Gitu kan Bahkan Orang yang Native speaker Atau yang memang Bahasa ibunya Adalah bahasa inggris Tidak semua Tensis mereka Terbiasa menggunakan Karena begitu banyak Tensis tadi Gitu Ada sampai Minimal itu 12 gitu ya Yang harus diketahui Oke The future Atau future tense Disini Lebih simple ya Sebenarnya ya Ada Will Atau kita menggunakan Be Going to Nah Kalau dilihat di gambarnya Future berarti Kalau tadi kita bermain Di masa lampau semua Sekarang Dia di Masa depan Jadi sebelah kanan Atau setelahnya Jadi Thomas Will graduate in June Maria Is going to go To Mexico Next week Jadi bisa menggunakan Will Atau bisa menggunakan Be Going to Ini masih Simple future Nah The future Ya The simple present Ternyata bisa digunakan Untuk the future Nanti Teman-teman jangan bingung Bahwa Kok bisa ya Dia menggunakan Simple present Tapi sebenarnya Maknanya mengacu pada The future Simple present Atau present continuous ya Jadi misalnya disini She is She is meeting A new client At 11 o'clock Jadi misalnya Ada orang bertanya Jadwal bosnya ya Misalnya bosnya perempuan disitu Jadwalnya Ini sekarang jam 6.30 Si bos ada Ada ini gak Apa Ada jadwal gak Atau sibuk gak So dia Si sekretarisnya bilang She is Meeting A new client At 11 o'clock Jadi sebenarnya Kegiatannya ini Akan dilakukan Belum dilakukan Tapi akan dilakukan Tapi dekat waktunya Seperti itu Jadi nyaris-nyaris Ke Dekat sama now Gitu loh mbak Atau The train Lifts at 6 AM tomorrow Gitu Jadi itu Misalnya kita bilang Malam ini Gitu ya The train Lifts at 6 AM tomorrow Gitu Kalau seperti ini kan Sebenarnya Lebih Lebih Pasnya kan Pakai will ya mbak ya The train Will lift Gitu kan At 6 AM tomorrow Gitu Cuman karena memang Kejadiannya Hampir Berimpitan dengan Area Sekarang Atau area now Deketan Gitu Jadi Sering Orang Pakai Bentuk Simple Present Present Continuous Untuk juga The future Tapi Biasanya bukan The future Itu benar-benar Masa depan Gak mbak Tapi dekat Dekat dengan Area masa Sekarang Atau masa kini Gitu Kenapa gak Pakai Kengin Living Aku Live Ini Kan Continuous Gak Bisa ya Misalnya Kalau The train Leaving At 6 AM tomorrow The train Is leaving Maybe The train Is leaving At 6 AM tomorrow Bisa aja Simba Sebenarnya Disitu Jadi Bisa Menggunakan Simple Present Bisa Menggunakan Present Continuous Gitu Kita Mau bilang The train Is leaving At 6 AM tomorrow Juga gak Apa-apa Cuman Biasanya Makin Dekat Dia Ke Waktunya Ke Waktu Yang Sekarang Misalnya 5 Menit Lagi Akan Terjadi 30 Menit Lagi Akan Terjadi Lebih Pas Menggunakan Present Continuous Gitu Jadi Akan Sedang Terjadi Gitu Tapi Kalau Misalkan Kita Ngomongin Tomorrow Kan Masih Panjang Mbak Waktunya Masih Ada Waktu Jedanya Kan Makanya Dia Menggunakan Simple Present Gitu Kalau Sesuatu Emang Benar-benar Akan Sedang Terjadi Dalam Beberapa Menit Atau Beberapa Jam Kemudian Itu Baru Menggunakan Present Continuous Yang Lebih Pas Cuman Ini Bisa Dibilah Special Case Untuk Yang Ini Lalu Untuk The Future Continuous The Future Continuous Ternyata Untuk The Future Juga Punya Modal Yang Continuous Jadi Menggunakan Verb Inc Tapi Dengan Tambahan B Sebelumnya Jadi Misalnya I will Be Teaching They will Be Moving Itu Bentuk The Future Continuous Kapan Kita Menggunakannya Distance Distance Is Used To Describe An Event Or Action That Will Occure Over A Period Of Time At A Specific Point In The Future Jadi Untuk The Future Continuous Biasanya Dia Sesuatu Tentunya Sesuatu Yang Ini Di Masa Depan Tapi Kita Bisa Menyebutkan Waktunya Misalnya Saya I will Be Teaching Saya Akan Sedang Mengajar At 10 AM Tomorrow Jadi Pada Jam Itu Kita Bisa Menyebutkan Bahwa Kita Sedang Apa Perbedaannya Tadi Dengan The Simple Future Yang Tidak Continuous Dia Hanya Mengatakan I Will Be Be Going To Tapi Tidak Menyebutkan Waktu Gitu Lalu Disini Contohnya They Will Be Moving Their Furniture Out Of The House By The Time You Arrive Tomorrow Maksudnya Apa Disitu Artinya Apa Maksudnya Akan Memindahkan 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 Dari rumah Pada Waktunya Tiba Pada Saat Kamu Tiba Besok Iya Dia Bisa Menyebutkan Waktunya Walaupun Disini Tidak Ada Waktu Persis Jam Berapa Tapi Dia Bisa Mengatakan Disini Saya Mereka Akan Memindahkan Barang-barang Yang mau Pindahan Berarti kan Memindahkan Furniture Itu Keluar Dari rumah Ketika By the time Itu ketika Saat Ketika Kamu Tiba Besok Gitu Jadi Misalnya Disini Bisa terlihat Perbedaannya Kita Bisa Mengatakan Kita Akan Sedang Apa Dengan Menyebutkan Waktu Gitu Makanya Masukkan Dia Ke Future Continuous Kalau Simple Future Biasanya Hanya Menggunakan Tomorrow Gitu Kan Atau Next Year Atau Sebagainya Tapi Tidak Tidak Begitu Detail Menyebutkan Seperti Itu Lalu Selanjutnya Ada The Future Perfect Distances Distance Is Used to Describe An Event Or Action That Will Be Completed Before Another Event Or Time In The Future Nah Yang Ini Mirip Yang Tadi Tapi Masa Lampau Yang Ini Masa Depan Sama Dia Ada Dua Kejadian Yang Terjadi Sebelum Apa Namanya Sebelum Kejadian Yang Selanjutnya Terjadi Jadi Disini We Will Have Finished The Exam We Will Have Finished The Exam By The Time Class Ends Tomorrow Paham gak Teman-teman Disini Maksudnya Rada Sulit Jadi Jangan Ter Ini Apa Selama Dia Ada Kata Will Disitu Berarti Dia Future Mbak Mbak Nanti Mikir Ini kok Have Finished Berarti Sudah Terjadi Lupa Lupanya Ada Will Jadi Kenapa Dia Disana Will Have Finished Perfect Bentuknya Future Perfect Karena Ada Kejadian Yang Dia Sebutkan Setelahnya Jadi Kita Akan Menyelesaikan Mata Kuli Apa Namanya Ujian Kita Menyelesaikan Ujian Saat Atau Bersamaan Waktunya Dengan Kelas Akan Berakhir Besok Kayak Gitu Finish Disini Itu Pakai Fab 3 Ya Finish Disini Will Have Finish Ini Fab 3 Kan Perfect Mbak Fab 3 Gitu By The Time Class Ends Tomorrow Kayak Gitu Jadi Ada Dua Kejadian Iya 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 Semua yang ada Perfect Perfectnya Bentuk Ketiga Mbak Semuanya Bentuk Ketiga Past Perfect Past Perfect Bukan bentuk Ingat Bingung Bingung Kalau Sudah Ngelihatnya Satu Satu Bingung Ya Makanya Tadi Saya Munculkan Di Halaman Paling Depan Adalah Itunya Apa Tabelnya Kalau Lihat Tabelnya Tadi Oh Ya Kelihatan Bedanya Tapi Kalau Kayak Gini Bingung Mbak Nanti Gitu Benar Jadi Nanti Teman Teman Bisa Lengkapin Sendiri Tabelnya Tadi Ya Tabelnya Tadi Kan Baru Formula Ya Tabel Tadi Formula Saja Kan Nah Kalau Bisa Teman Teman Buat Di Bawahnya Contohnya Langsung Mbak Jadi Mbak Pindahin Slide Ini Pindahin Ke Tabel Jadi Kelihatan Bedanya Gitu Jadi Nanti Tabelnya Makin Besar Tadi Kan Ada 12 Ada 12 6 Di Nah Langsung Di Bawahnya Buat Contohnya Ambil Contohnya Dari Slide Yang Ini Tadi Langsung Ke Contohnya Nah Itu Kelihatan Bedanya Kapan Penggunaannya Nanti Mereview Tinggal Itu Aja Lagi Kayak Gitu Ini Karena Saya Tidak Bisa Menyampaikan Semuanya Dalam Satu Tabel Makanya Kita Pecah Pecah Karena Kita Ingin Tahu Kapan Pengguna Nah Kalau Di Modul Kan Memang Tidak Ada Kayak Gini Ya Mbak Ini Sebenarnya Gambar Ini Untuk Memudahkan Kita Oh Ini Di Kiri Letaknya Ini Di Kanan Oh Berarti Future Gitu Jadi Menggambarkan Kapan Itu Kegiatan Terjadi Ada Yang Benar Benar Mepet Ke Area Now Kayak Gitu Oke Masih Ada Satu Lagi Terakhir The Future Perfect Continuous Apalagi Ini Kata Mbak Nah Future Perfect Continuous Biasanya Yang Continuous Continuous Gini Ada Durasinya Juga Apalagi Ada Perfect Disini Perfect Continuous Jadi Dia Ingin Menjelaskan By the Time He Finishes Law School Ya We Will Have Been Living In The US For 8 Years Jadi Sebenarnya Kejadian Yang Terjadi Duluan Kan Yang Ini Mbak Ya Yang Dia Sudah Tinggal Di US Selama 8 Tahun Kan Nah Lalu Kejadian Satu Lagi Adalah He Finished Law School Ini Maksudnya Apa Kalimat Ini Saat Dia Selesai Sekolah Hukum Ya 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 Jadi Misalnya Gini Anaknya Itu Sekolah Di Sekolah Hukum Ya Di Fakultas Hukum Nah Dia Ingin Dia Menceritakan Anaknya Belum Selesai Ceritanya Dia Belum Selesai Sekolah Hukum Belum Ya Kan Apakah Dia Sudah 8 Tahun Tinggal US Juga Juga Belum Mungkin Masih Kurang Berapa Bulan Nah Dia Bilang Begitu Atau Di Saat He Finish Law School Ya Anaknya Misalnya Selesai Apa Namanya Kuliah Di Sekolah Hukum Kita Akan Telah Tinggal Di US 8 Tahun Gitu Paham Nggak Mbak Jadi Dia Ingin Menceritakan Ada Dua Kejadian Gitu Ya Ada Dua Kejadian Dimana Begitu Suatu Kejadian Itu Terjadi Maka Kejadian Lain Juga Sudah Selesai Terjadi Kayak Gitu Jadi Misalnya Gimana Saya Mau Bilang Bingung Misalnya Kalau Misalkan Sekolah Saya Selesai 3 Tahun Lagi Misalkan Saya Selesai 3 Tahun Amin Jadi Misalnya Saya Bilang By The Time I Finish My PhD Study I Will Have Been Living In Taiwan For 3 Years Apakah Saya Sudah 3 Tahun Di Selesai Belum Apakah Saya Sudah Selesai Belum Semuanya Di Future Tapi Karena Saya Menceritakan Dua Kejadian Di Selesai Dua Kejadian Makanya Menggunakan Will Have Been Verb In Sama Misalnya Mbak Mau bilang Begitu Menyelesaikan UT S1 Masih Lama 4 Tahun Enjoy 4 Tahun By The Time I Finish English School I Will Have Been Living In Taiwan For Berapa Apakah Dua Duanya Sudah Selesai Belum Masih Akan Semuanya Jadi Walaupun Disini Teman Menemukan Perfect Ada Perfect Disini Kok Kesannya Kegiatan Yang Sudah Terjadi Tapi Dia Mengandaikan Di Depan Paham Gak Paham Ya Jadi Ada Dua Kejadian Ada Dua Kejadian Yang Dihubungkan Dengan Contohnya Disini By The Time Oke Sepertinya Untuk Ujian Tensis Ini Cukup Banyak Mbak Nanti Akan Keluar Saya Rasa Karena Di Modul Saja Dia Sudah Cukup Banyak Dari 12 Modul Tensis Itu 3 Modul Mungkin Akan Cukup Banyak Mbak Dan Mas Temukan Nanti Untuk Tensis Ya Berhubung Saya Belum Menemukan Ada Kisih Kisih Kok Kebanyakan UT Apa Namanya Pendidikan Guru Bahasa Inggris Kan Tentu Tidak Sama Makanya Saya Belum Menemukan Untuk Teman Siapa Sudah Mengupload Jadi Mungkin Nanti Seperti Yang Sudah Kita Bicarakan Bahwa Kita Akan Ada Pertemuan 9 Ya Nanti Khusus Untuk Mereview Dan Juga Saya Akan Coba Buat Soal Sendiri Dari Setiap Modul Ya Sekalian Teman Teman Nanti Mereview Kayak Gitu Gimana Ya Di Pertemuan 9 Insyaallah Setelah Tanggal 16 Oktober Gitu Kan Masih Tanggal 30 Ya Mbak Ujiannya Berapa kali Pertemuan Lagi Dua Kali Lagi Yang Satu Yang Wajib Satu Lagi Yang Review Ya Minggu Depan Itu Modul 11 12 Saya Gabung Karena Di Comparison Dua Modul Itu Membicarakan Masalah Comparison Gitu Jadi Untuk Minggu Depan Comparison Masih Ada Satu Pertemuan Lagi Yang Wajib Sebelum Tanggal 16 Oktober Setelah Tanggal 16 Oktober Itu Adalah Pertemuan Yang Tidak Dihitung UT Jadi Mau Setelah Tanggal Itu Boleh Tapi Tidak Masuk Kedalam Pelaporan Nah Nanti Harapan Saya Di Setelah Tanggal 16 Itu Pertemuan 9 Teman Teman Sudah Belajar Dulu Gitu Jadi Seperti Benar Simulasi Ujian Mbak Inginnya Nah Nanti Setelah Begitu Teman Teman Selesai Mengerjakan Baru Kita Bahas Satu Persatu Sekalian Merefresh Juga Jadi Hampir Saya Saya Buat Mungkin Saya Tidak Tau Nanti Gimana Bentuk Soalnya Tapi Saya Usahakan Setiap Modul Ada Soalnya Kayak Gitu Mewakili Ada Soal Yang Mewakili Jadi Teman Teman Ingat Yang Kira-kira Bikin Bingung Gitu Kan Misalnya Ada Seperti Trasit Trasitif Intrasitif Iya Kan Agreement Agreement Itu kan Agreement Kadang Bikin Bingung Juga Sekali nanti Kita Bahas Quiz Kita Kita Punya Dua Quiz Sama Mungkin Ada Exorcise Yang Belum Sempat Kita Bahas Itu Nanti Bisa Jadi Bahan Pembahasan Kita Di Review Yang Mudah Mudahan Sedikit Banyak Membantu Nanti Mbak Untuk Persiapan Ujiannya Oke Mungkin Mungkin itu Mbak Yang Bisa Saya Sampaikan Malam Ini Nanti Untuk Latihan Kita Lebih Banyak Di Bagian Review Untuk 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 Ini Tadi Pesan Saya Kalau Misalkan Lagi Lowong Tadi Bisa Dengan Cara Melengkapi Tabelnya Mbak Jadi Tabel Yang Tadi Yang Di Awal Silahkan Mbak Bikin Di Kertas Folio Mungkin Yang Besar Lengkap Sama Contohnya Jadi Tidak Hanya Formula Tapi Juga Contoh Kalau Formulanya Mungkin Mudah Mbak Ngapalnya Gini Gini Tapi Pas Sudah Contohnya Bingung Kita Jadi Silahkan Nanti Dibuat Contohnya Dan Juga Mungkin Di Garis Bawahi Yang Mana Yang Masuk Ke Tensis Mana Yang Tensis Mana Yang Bukan Oke Itu Saja Mbak Sudah 11.30 Terima Kasih Terima Kasih Atas Kehadirannya Udah Semua Yang Yang Kuis Tadi Sudah Masuk Inbox Saya Semua Yang Nyusul Nyusul Tadi Udah Semua Mbak Mbak Santi Mbak Sri Rahayu Mbak Eka Sudah Oke Oke Itu Saja Mbak Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I selamat menikmati